Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subahal khair Qaifa haluka wa qaifa haluki Alhamdulillah dikhairin Alhamdulillah anak-anak klasima Kali ini kita berjumpa lagi dengan materi bahasa Arab Untuk minggu ini kita akan mereview beberapa materi pada fil hadiah koti Sebelum kita memulai penilaian harian kita Maka sebelum kita mulai mereview pelajaran kita pada pagi hari ini Mari bersama-sama kita mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Itu kosa kata yang pertama yaitu Hadi kotun Hadi kotun artinya taman Selanjutnya yaitu azharun Azharun artinya bunga-bunga Kosa kata yang ketiga yaitu Wardatun Wardatun artinya bunga mawar Wonamun Wonamun artinya kambing Bakorotun Bakorotun artinya sapi Kata selanjutnya yaitu syajaratun Syajaratun artinya pohon Yasmin Yasmin artinya melati Untuk selanjutnya kita akan mereview adadun atau bilangan Masih ingat mudakar dengan muanas Untuk mudakar ditandai plus dan muanas ditandai dengan minus Rumus hitungan angka 11 dan 12 Jika bendanya muanas atau perempuan Jika bendanya muanas atau perempuan Maka angkanya juga muanas Begitu pula dengan Angka 11 dan 12 Jika bendanya mudakar Maka angkanya juga mudakar Kita lihat pada contoh Pada benda mudakar Yaitu gonaman Kata gonaman termasuk mudakar Maka angka yang dipakai adalah Ahada asyaro gonaman Perbedaannya Kita lihat pada angka 11 Pada bendanya muanas Yaitu bakorotan Terlihat Ihda asyrota bakorotan Pada asyaro Yang gonaman tadi tidak ditambahin tak Maka pada bakorotan ditambahin tak Dan jika angka 12 12 gonaman yaitu Isna asyaro gonaman Sedangkan untuk bakorotan Isna ta asyro ta Bakorotan Jadi jika bendanya mudakar Maka angkanya juga mudakar Dan apabila bendanya muanas Maka angkanya juga muanas Hal ini tidak berlaku lagi Untuk angka kelipatan 13 sampai 20 Jika angka 11 dan 12 Bendanya laki-laki Maka angkanya laki-laki Dan bendanya perempuan Maka angkanya perempuan Tetapi jika angka 13 sampai 20 Jika bendanya laki-laki Maka angkanya yang di depan Harus berubah menjadi perempuan Kita lihat pada contoh Gonaman termasuk mudakar Atau laki-laki Maka angka yang di depan Bukan lagi salasa Melainkan salasata Salasata asyaro gonaman Untuk bakorotan Untuk benda yang muanas Maka angka yang di depan Harus mudakar Atau laki-laki Yaitu salasa asyro ta bakorotan Untuk angka 14 juga sama Arba'ata asyaro gonaman Arba'a asyro ta bakorotan Hal ini berlaku untuk Angka 13 sampai dengan 20 Untuk selanjutnya Kita akan mereview Beberapa warna yang pernah kita pelajari Untuk warna yang pertama Asmarun samro'un Artinya coklat Untuk warna yang kedua Akhdorun khodro'un Artinya hijau Dan untuk warna yang ketiga Abiyadun baydo'un Artinya putih Disini akan ada pertanyaan Kenapa ada dua us Ada abiyadun baydo'un Ada akhdorun khodro'un Ada asmarun samro'un Kita lihat pada tarkib Atau tata bahasa Untuk benda mudakar Atau laki-laki Contoh-contoh yang pertama Kita lihat ada Heishonun Kata heishonun Yang artinya kuda Abiyadun putih Ada kuda putih Untuk kata yang dipakai disini Untuk kata warna Menggunakan Hamzah di depan Abiyadun Sedangkan Jika mu'anas Pada benda zahrotun Hamzah yang di depan Berubah menjadi ke belakang Yaitu Baydo'un Nah Untuk contoh yang kedua Ada tufahun Untuk mudakar Artinya apel Apel warna merah Tufahun Ahmarun Hamzah di depan Dikarenakan dia mudakar Sedangkan pada contoh mu'anas Samrotun Hamro'un Samrotun mu'anas Dan Hamro'un Hamzah yang aslinya Tadi di depan Dia berubah menjadi di belakang Yaitu Hamro'un Alhamdulillah Selesai sudah Mati review kita Pada pagi hari ini Untuk selanjutnya Selamat mengerjakan Penilaian harian Semoga berhasil Don't forget To pray on time Don't forget To recite Holy Quran Don't forget To obey your parents Don't forget To study at home And be careful Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana mengerjakan